Sebetulnya kalau dari hasil survei KTKOPI, elektabilitas Pak Prabowo plus calon-calon profil presiden itu itu nggak terlalu signifikan perbedaannya ya. Jadi misalnya, bila Pak Prabowo tidak mengambil Gibran, itu elektabilitasnya Prabowo Erick Thohir, Prabowo Pak Kutemde, Prabowo Kofifas, Prabowo Gibran itu mirip, dekat-dekat. Jadi sebetulnya yang diharapkan oleh Pak Prabowo itu adalah relasi kuasanya Pak Jokowi. Jadi ini yang menarik bro, di tahun 2024 ini ya, menjelang 2024 biasanya calon presiden itu melobi rakyat untuk mendapatkan suara. Nah, di 2023 ini calon presiden melobi penguasa supaya kekuasaan yang dimiliki penguasa saat ini diberikan untuk mendukung dirinya, supaya dirinya memberi penguasa. Ini yang amin ini, jadi dia melobi penguasa dibandingkan melobi rakyat gitu. Seolah-olah kalau dia melobi penguasa, penguasanya oke, dia bisa jadi penguasa lagi nanti. Ini fenomena baru nih bro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.